Kroasia melangkahkan kakinya ke babak semifinal Piala Dunia 2022, usai menaklukkan Brazil di babak perempat final. Di babak pertama, permainan berjalan alot. Di pertengahan duel, Brazil mendominasi penguasaan bola. Beberapa kali peluang emas tercipta, salah satunya di menit ke-22, melalui Neymar. Vinicius juga mengancam menjelang akhir babak pertama, tapi tidak ada yang berbuah gol. Pertahanan Kroasia cukup menyulitkan Brazil. Skor 0-0 menghiasi duel di babak pertama. Di babak kedua, Brazil makin mendominasi permainan. Sejak peluid dibunyikan tanda dimulainya 40 menit ke-2, tim Samba langsung keluar menekan. Menit ke-55 peluang emas didapat. Neymar menendang bola di dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan Ricard Lisson. Bola mengarah ke gawang, tapi Keper Kroasia bisa mengantisipasinya. Kroasia kelimpungan meladani permainan impresif Neymar CS. Nyaris seada peluang yang diciptakan Kroasia di babak kedua. Brazil tidak kunjung mampu mencetak gol hingga babak kedua usai, karena performa apik Livakovic. 8 peluang digagalkan Livakovic, yang membuat laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada masa perpanjangan waktu, gol yang ditunggu-tunggu Brazil akhirnya datang. Kerjasama 1-2 Neymar dan Paketa diakhiri dengan gocekan bintang PSG itu yang mengecoh Livakovic, lalu menyotek bolek ke gawang kosong. Setelah itu, laga sepertinya akan dibenangi Brazil, karena mampu menjaga keunggulan hingga menit 116. Namun semenit berselang, lewat skema serangan balik, pemain pengganti Bronny Petkovic membobol gawang Alisson, yang membuat skor menjadi 1-1, dan penentuan pemenang harus diakhiri lewat adu penalti. Kroasia berhasil keluar sebagai pemenang dalam drama adu penalti atas Brazil, dengan skor 3-1. Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modrik, dan Mislav Orsic, sukses menjalankan tugasnya. Sementara 2 dari 4 penandang penalti Brazil, yakni Rodrigo dan Marquinhos, gagal melaksanakan tugasnya. Eksekusi Rodrigo dimentahkan Livakovic, dan tendangan Marquinhos mengenai tiang. Kroasia lolos ke semifinal Piala Dunia, dengan kemenangan 4-2. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.